Saya mau berpesan, hati-hati Ada seruan Tanggal 22 September Empat hari lagi saudara Waspada Ada kelompok menanakan diri pasukan berani mati Gokowi Mereka mengklaim ada 20 ribu orang Mau turun ke Jakarta Ke Patung Kuda dan lain tempatnya Kita jangan usil Kita jangan ngeganggu Silahkan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak Itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat Betul Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta Jangan coba-coba bakar-bakar halte saudara Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin saudara Jangan coba-coba bikin kerusuhan saudara Saya minta dari malam hari ini Semua umat Islam Saudara asah golok yang tajam Saudara asah aja golok yang tajam Jangan keluar rumah, jangan Kalau mereka demo damai, tenang, silakan Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang Betul Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta Coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawah singgatamu, ganggu mereka Habisi dimana saja berada saudara Takbir 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 Assalamualaikum Apalah rizik sihab ini Emang apa dengan manfaat dengan orasi ini Dan apa juga manfaat video ini Dan video ini sudah begitu banyak menyebar Video ini kan lebih terindikasi sebuah provokasi Sok jago, gagah-gagahan Saya malah bertanya-tanya ulang Emang demo apa tanggal 22 September itu Terus apa yang dia sebut dengan pasukan berani mati Jokowi Seandainya ada demo begitu Emang apa kepentingan demonya juga Wallahu'alam kita juga gak ngerti Cuman saya agak terganggu dengan gaya arogan seperti ini Gaya sok hebat Gaya sok jago Ngajak-ngajak perang Sebagainya asah golok Kalau memang betul terjadi perang Gak mungkin rizik sihab yang maju ke lapangan Percayalah Kalau terjadi benturan kontrik horizontal Yang jadi korban siapa? Ya tetap masyarakat bangsa Indonesia Bukan mereka-mereka yang keluar-keluar di podium sok hebat Sok jago ini, bukan Ya itu masyarakat bawah Yang katanya muhibin Masyarakat peribu minusantara Ya paling itu saja Yang kemudian dikorbankan, ditumbalkan ke depan Apa iya kemudian klan Baalwi itu benar-benar jago Benar-benar berani Benar-benar gagah Mereka keluar-kewarnya saja berani Nyatanya ya enggak Saya mengusulkan kepada pemerintah Karena video ini memunculkan beberapa indikasi Yang mengarah kepada provokasi Jadi tidak lanjutin Jangan sampai hal-hal ini dibiarkan Beberapa waktu yang lalu dia keluar-keluar juga Ingin buat pasukan berani mati Merintahkan ngasah golok dan lain sebagainya Dia sedang di mana? Sedang apa yang dia sedang hadapi sebetulnya? Kemudian yang berikutnya Seperti bahar semid juga Yang mengangkat-ngangkat pedang Dengan dua mata pedangnya tersebut Kayak ngajak perang Ngajak ribut dan lain sebagainya Kita ini Kalaupun harus terjadi konflik horizontal Saya enggak yakin mereka yang terjun ke lapangan bertempur Enggak yakin Yang disuruh muhibin-muhibinnya itulah Kalau dalam tanda kutip saya sebutkan Yang mereka tumbal kan Mereka enggak benar-benar berani Dan yang kedua Ini kan negara hukum Saya mengusulkan kepada Pak Kapolri Video yang seperti ini harus ditindaklanjuti Enggak boleh kemudian ada pembiaran Orang kemudian menunjukkan kesombongan Kepongohan, arogansinya Seolah-olah dia bisa mengatur segalanya Dan mengerahkan masa Terus Yang katanya Indonesia negara hukum Apa gunanya? Ketika ada pembiaran seperti ini Saya ingin sampaikan Setelah saya identifikasi Apa sih beberapa kelemahan bangsa Indonesia ini? Yang pertama kelemahan kita adalah Tidak pernah menyelesaikan masalah Indonesia ini dari zaman ke zaman Tidak pernah mampu menuntaskan masalah Contohnya apa? Misalnya DITII, NII Enggak benar-benar tuntas Oke secara organisasi Mereka sudah dibubarkan Tapi ajarannya Orang-orangnya Masih terus bisa mengembangkan ajarannya Hizb Tahrir Indonesia misalnya Organisasinya enggak ada Tapi gerakannya masih Foran pembela Islam Organisasinya dibubarkan Tapi mereka tetap masif Khilafatul Muslimin Maka dari itu Saya menganggap Indonesia Adalah negara yang suka Membiarkan masalah Indonesia adalah negara yang suka Menumpuk-numpuk masalah Seakan-akan Memelihara Masalah Tidak ada masalah bangsa kita ini Yang benar-benar diselesaikan Coba Anda flashback ke masa lalu Dari segala macam tragedi DITII PKI Kemudian yang berikutnya Komando Jihad NII Berkembang belakangan juga Terkait dengan Khilafatul Muslimin Hizb Tahrir FPI Dan lain sebagainya Tidak ada yang benar-benar Dituntaskan Seakan-akan hanya Formalitas saja Ini yang pertama Yang kedua Saya melihat Negara ini kok Seperti negara Pengecut Kalau sama Ulama-ulama Yang santun Misalnya Negara seakan-akan Biasa saja Tetapi kalau Dengan orang-orang yang Sifatnya Agitate Kerjanya Provokasi Mengerahkan masa Untuk berbuat kerusuhan Seakan-akan negara Pengecut dengan orang-orang Begini Seperti beberapa Waktu yang lalu Misalnya Ada dua Tokoh politik Sebut saja Dasko sama Habibur Rahman Misalnya Mendatangi Rizik Sihab Tidak tahu apa Gunanya mereka Mendatangi Apa ingin merangkul Atau ingin apa Disitu saya cuman Melihat Negara ini Terlalu pengecut Dengan preman-preman Bejubah Itu yang saya tangkap Seakan-akan Orang harus menjadi Preman dulu Biar disegani oleh negara Seolah-olah dalam Tanda kutip begitu Tapi kalau sama Ulama-ulama yang NKRI Yang menyerahkan Moderasi Perdamaian Seakan-akan Dianggap Biasa saja Kemudian yang berikutnya Yang ketiga Saya melihat Bangsa ini Cenderung menjadi Bangsa yang Mengarah kepada Feodal Ada sekelompok elit Mungkin berduit Dikit Punya Kedudukan dikit Terjangkiti Penyakit Feodalisme Dalam bahasa Sederhananya Arab Dindoroaken Pengen Dijadikan Majikan Pengen Dijadikan Tuan Makanya Sempat kita Mendingat Beberapa Waktu yang lalu Ketika Saudara kita Guskausar Ada yang Mengkritik Dia menjadi Budaknya Baalwi Apa kata dia Gak masalah Saya dikatakan Budak Baalwi Kita juga Biasa Memperbudak Orang Nah ini Mencerminkan Mental Orang Indonesia Agak Punya Kedudukan Dikit Agak Dianggap Mulia Dikit Mulai Penyakit Feodalnya Muncul Ingin Dijadikan Majikan Arab Dindoroaken Dan lain Sebagainya Meriayeni Kata orang Jawa Ingin Diperiayikan Jujur Jujuran Sajalah Yuk Kita Otokritik Ini Kondisi Bangsa Kita Berpangkat Dikit Berduit Dikit Mulai Muncul Sikap Feodalnya Ingin Dijadikan Majikan Itu Tambah Lagi Kemudian Muncul Sekolah Orang Yang Ngaku Cucu Nabi Merasa Kemudian Menjadi Kasta Tertinggi Mau Dianggap Jadi Majikan Di Negeri Ini Mereka Pendatang Di Negeri Ini Lantas Kemudian Berharap Jadi Majikan Ini Kan Kenyataan Kemudian Yang Berikutnya Bangsa Indonesia Ini Keempat Setelah Saya Identifikasi Lebih Menampakkan Kepada Bangsa Yang Inlander Inlander Itu Istilah Yang Disematkan Belanda Belanda Dulu Mengkastanisasi Di Hindia Belanda Itu Ada Tiga Kategori Warga Negara Ada Warga Negara Kelas Satu Belanda Dan Negara Negara Eropa Penjajah Termasuk Inggris Portugis Dan Sebagainya Yang Kedua Warga Negara Kelas Dua Yang Bangsa Pendatang Ke Indonesia Yang Orang Orang Arab Orang Orang Chinese Dan Lain Sebagainya India Pakistan Yang Datang Ke Negeri Ini Yang Mereka Datang Juga Yang Melayani Kepentingan Warga Negara Kelas Satu Yang Melayani Kepentingan Belanda Makanya Mereka Datang Juga Diangkut Oleh Belanda Dan Bekerja Untuk Belanda Maka Fakta Sejarah Menunjukkan Mereka Bukannya Berjuang Membelai Peribumi Nusantara Tapi Mereka Malah Melemahkan Perjuangan Peribumi Nusantara Bekerja Untuk VOC Atau Belanda Baru Kemudian Yang Ketiga Warga Negara Kelas Tiga Yang Bangsa Inlander Inilah Indonesia Jadi Mental Inlander Ini Membuat Kita Menjadi Inferior Membuat Kita Menjadi Rendah Diri Seperti Tidak Punya Harga Diri Menjadi Mental Mental Budak Kemudian Dikasih Gelar Muhyibin Saja Bangganya Bukan Main Ya Ada Orang Dikasih Gelar Muhyibin Bangganya Bukan Main Padahal Sebetulnya Dia Bukan Muhyibin Tapi Budak Dia Dikendalikan Dimanfaatkan Dan Dieksploitasi Oleh Orang Orang Tersebut Karena Mengapa Mental Inlander Kita Sudah Merdeka Bro Ayo Kita Semua Merdeka Islam Itu Ajaran Yang Sifatnya Egaliter Yang Lain Dan Saya Ingin Ingatkan Kembali Kepada Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Anda Semua Dipilih Oleh Rakyat Anda Semua Hidup Sejahtera Dengan Fasilitas Yang Dibiayai Oleh Rakyat Anda Semua Hidup Mewah Dengan Pengawalan Yang Ketat Dengan Fasilitas Yang Lengkap Digaji Oleh Negara Itu Semua Uang Rakyat Maka Belalah Kepentingan Rakyat Jangan Takut Dengan Pereman Berjubah Jangan Biarkan Arogansi Menjamur Di Negeri Ini Bela Kepentingan Rakyat Sejahterakan Rakyat Kenapa Kemudian Menjadi Sangat Takut Akhirnya Rakyat Dibentur Benturkan Sesama Rakyat Akhirnya Karena Mengapa Pemerintah Tidak Hadir Untuk Kepentingan Rakyat Karena Pemerintah Hanya Berpikir Berbagi Kekuasaan Jatah Menteri Dan Sebagainya Rakyat Kepentingan Jangan Pernah Biarkan Arogansi Yang Ditampilkan Seperti Tuan Rizik Sihab Ini Dibiarkan Di Negeri Kita Ini Jangan Pernah Takut Dengan Arogansi Dalam Bentuk Apapun Dan Kepada Segedap Umat Islam Waspadalah Tetap Banyak Orang Kemudian Mengkamuflasi Agama Untuk Kepentingan Diri Dan Kelompoknya Mengkapitalisasi Bahasa Bahasa Agama Untuk Kepentingan Politik Kelompok Tertentu Jangan Pernah Mau Diadu Domba Ingat Bangsa Nusantara Jangan Pernah Mau Dibenturkan Antara Sesama Kita Karena Ada Orang Yang Menggunakan Bahasa Bahasa Agama Sebetulnya Bukan Untuk Tujuan Agama Tapi Untuk Tujuan Politik Yang Pada Akhirnya Ketika Kita Sesama Kita Berbenturan Konflik Antara Sesama Kita Mereka Bertemuk Tangan Cari Aman Cari Selamat Masing Masing Sekali Lagi Kita Semua Punya Kewajiban Orang Orang Yang Dititipi Allah Ilmu Yang Katanya Digelar Kiai Ustad Mubalik Orang Alim Dan Lain Sebagainya Punya Kewajiban Mencerahkan Kepada Umat Bahwasannya Sekelompok Orang Yang Mengklaim Dirinya Adalah Cucu Nabi Duryat Nabi Mereka Bukan Duryat Nabi Jadi Mereka Mestinya Tidak Punya Melakukan Sikap Sikap Arogansi Karena Sikap Arogansi Mereka Justru Mencederai Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya ulangi Sikap Arogan Mereka Jago Mereka Provokasi Mereka Justru Telah Merusak Nama Baik Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Alul Baik Sesungguhnya Pewaris Nabi Sesungguhnya Tidak Akan Pernah Memanfaatkan Umat Pewaris Betul-betul Sayang Dengan Umat Bil Muminina Ra'uf Ruhim Kita lanjut Ini balik lagi Bapak Ibu Kita bantu Sesama Tangan Di atas Lebih baik Daripada Tangan Di bawah Yuk Kita Bermental Kaya Sesuap Nasi Yang kita Masukkan Kedalam Orang Yang lapar Itu Lebih baik Daripada Membangun Seribu Masjid Jawa Orang Kaya Bolak Balik Umroh Dengan Alasan Rindu Rumah Allah Lebih Rindu Dengan Orang Kaya Yang Berbagi Dengan Pakir Miskin Kita ulang Ya Orang Kaya Bolak Balik Umroh Dengan Alasan Rindu Rumah Allah Lebih Rindu Dengan Orang Kaya Yang Berbagi Dengan Pakir Miskin Oke Dengerin Yang kaya-kaya Jangan Sabat Tahun Umroh Kalau Laki Bini 70 Juta Alangkah Baiknya Kita Membangun Tetangga Kita Oke Sesekali Umroh Tiga Tahun Sekali Buat Ngecas Tetapi Kepedulian Kepada Sesama Itu Penting Ada Tetangga Yang Tidak Bisa Bayar Sehari Ada Yang Nunggak Bayaran Sekolah Ada Yang Tidak Kebeli Beras Kita Peduli Dengan Sesama Maka Hari Ini Ingin Saya Sampaikan Bapak Ibu Ahlul Bayit Nabi Pengwaris Nabi Itu Ada Dua Satu Ulama Dua Ahlul Bayit Ahlul Bayit Nabi Keluarga Imam Adi Siapakah Ahlul Bayit Ahlul Bayit Itu Ahlul Adi Keluarga Adi Ahlul Ja'far Keluarga Ja'far Ahlul Abbas Keluarga Ja'far Abbas Ahlul Abhil Keluarga Abhil Dan Istri Istri Nabi Itu Ahlul Bayit Jadi Hassan Dan Hussein Sakit Ceritanya Cucu Kesayangan Nabi Akhirnya Karena Tambah Parah Maka Kemudian Kata Ali Kepada Fatimah Dik Kita Nazar Aja Yuk Puasa Tiga Hari Biar Anak Kita Sembuh Nah Dilallah Bapak Ibu Pagi Nadar Sore Sembuh Mau Nggak Mau Utang Harus Dibayar Karena Mengapa Ahlul Bahit Nabi Nggak Pernah Mau Nunda Bayar Utang Nggak Mau Kita Ini Kan Beda Kalau Kita Ini Bapak Ibu Ngutang Wajib Bayar Haram Kadang-kadang Lebih galak Daripada Yang Ngutangi Padahal Hukum Utang Biutang Berhutang Ngubah Ngutang Itu Ngubah Mbak Ngutangi Sunang Bayar Wajib Menundanya Makruh Bahkan Bisa Haram Tapi Sekarang Kebalik Ngutangnya Wajib Bayarnya Haram Jadi Karena Sembuh Sore Malam Niat Kuasa Kata Fatimah Bang Nggak Ada Yang Dimakan Buat Sahur Hari Ini Kita Sahur Cuma Minum Kata Imam Ali Besok Saya Kerja Besok Imam Ali Sambil Puasa Kerja Minta Wall Dengan Pengusaha Yang Seorang Menempat Gaji Dibelikan Tepung Buat Berbuat Roti Buat Roti Buat Berbuka Jelang Berbuka Nunggu Nunggu Adhan Datang Orang Miskin Pelaparan Sudah Tiga Hari Nggak Makan Nggak Tega Imam Ali Diserahkan Semua Persediaan Makan Berbuka Berbuka Cuma Pakai Air Hari Hari Kedua Buasa Lagi Sahur Cuma Minum Saja Buat Roti Lagi Menjelang Berbuka Datang Anak Yatin Telan Dalam Keadaan Kelaparan Diserahkan Semua Makan Berbuka Hari Yang Ketiga Berharap Sudah Tiga Hari Nggak Makan Bisa Makan Ini Menjelang Berbuka Datang Orang Yang Baru Keluar Dari Penjara Awana Mau pulang Kampung Nggak Ada Beker Itu Sudah Kelaparan Nggak Tega Imam Ali Diserahkan Semua Persediaan Makan Berbuka Dikasih Kepada Tawalan Kata Ali Sama Fatima Lu Kita Main Tempat Kakeknya Hasan Yusen Siapa Tahu Ada Ma'anan Disana Poy Cerdas Pernah Bapak Ini Pengalaman Nggak Punya Beras Main Kakeknya Anak Anak Ada Siapa Tahu Ada Beras Datang Kesana Nabi Curiga Kok Jalannya Miring Miring Lemes Kan Sudah Tiga Hari Tiga Malam Cuman Minum Ada Apa Dengan Kalian Kata Nabi Imam Ali Nabi Cerita Namanya Laki Laki Yang Cerita Fatima Kata Fatima Begini Ceritanya Mendengar Cerita Itu Nangis Nabi Bapak Ibu Turun Firman Allah Ba'ara A'ud Bidnah Bina Sayyid Tuhan Wajib Mereka Memberikan Makanan Yang Salah Mereka Ceritai Untuk Orang Miskin Yang Kelapa Untuk Anak Yang Kelanjang Untuk Tawanan Yang Baru Saja Keluar Dari Penjara Itulah Ahlul Ba'it Ahlul 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 Nabi Tidak 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 Memperkaya Diri Dengan Minta Kepada Umat Ahlul Ba'it Nabi Itu Paling Gengsi Minta Sama Umat Lebih Baik Yang Mati Kelaparan Daripada Dia Minta Dengan Umat Bapak Saking Tidak Hal Dia Jaga Harga Dirinya Itulah Ahlul Ba'it Nabi Kalau Kita Ingin Pahali Makanya Ahlul Ba'it Nabi Haram Terima Zakat Tidak Boleh Karena Marwah Mereka Dijaga Bapak Ibu Jangan Sampai Terhinakan Mereka Akan Menantar Umat Ini Dengan Pandangan Kasih Sahaja Ahlul Ba'it Nabi Itu Mandang Kita Disayang Ahlul Ba'it Nabi Kalau Nelihat Parman Nelihat Saya Sayang Karena Suparman Umat Nabi Bukannya Suparman Dicaki Mati Diancam Dibunuh Nih Lihat WS Ancaman Banyak Orang Membunuh Dia Ngakuh Ahlul Ba'it Nabi Ya Kita Mengatakan Mati Mati Majal Yang Namanya Ahlul Ba'it Nabi Itu Tidak Akan Bunci Sama Umat Apalagi Ada Yang Ngakuh Cucu Nabi Pakai Pedang Mata Dua Bapak Ibu Nantang Nantang Perang Mau Bunuh Mati Di atas Panggung Selama Di hadapan Ribuan Orang Ngajak Perang Yang Mau Dia Perang Siapa Umat Nabi Kalau Dia memang Cucu Nabi Tidak Mungkin Dia Lakukan Itu Semua Umat Nabi Yang Marhaban Nangis Semua Sekarang Rindunya Kita Kepada Rasulullah Sekarang Cintanya Kita Kepada Rasulullah Nah Kita Yang Sangat Cinta Ini Kemudian Di Dikarawang Sahabat Banser Bengok Semua Dihajar Oleh orang-orang Yang Mengaku Sebenarnya Anak Buat Cunan Mobil Kei Ihsan Badari Rungi Suriah Dianturin Dihajar Bapak Ibu Dipersekusi Apa Itu Cunan Ini Saya Perlu Ingatkan Sadarlah Kapan Lagi Kita Sadar Jangan Sampai Sedemikian Terupat Ada Lagi Yang Ceram Depan Umat Dan Tempat Pengikutnya Anda Membentuk Pasukan Berani Mati Kami Akan Bantu Pasukan Berani Mati Dia Tidak Sadar Dengan Itu Jadi Umat Ini Pasti Pandangan Dengan Pandangan Kacamata Kasih Sayang Memandang Kepada Umat Itu Dengan Pandangan Kasih Sayang Itu Yang Terpenting Buat Kita Semua Bapak Itu Sangat Cinta Anak Anak Hadroh Biasa Baca Ayat Disebutkan Tiga Sifat Azizun Aleyhi Ma'arik Azizun Berat Sekali Rasanya Bagi Beliau Penderitaan Yang kalian Alam Tuh Bapak Ibu Kalau Nabi Ahli Baik Nabi Sebagai Pewaris Nabi Dia Harus Betul Betul Berempati Dengan Penderitaan Umat Haris Apa itu Haris Dia Sangat Risau Dengan Keselamatan Kalian Takut Umat Itu Tidak Berimam Itu Nabi Takut Betul Umat Itu Tidak Selamat Coba Nabi Wafat Yang disebut Apa Umat 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 Maha Nabi Wafat Yang disebut Umat Bapak Ibu Kalau Bapak Bapak Mati Paling Yang disebut Apa Mabininya Kamu Jangan Kawin Lagi Nabi Umat Nabi Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Kan Yang Dibangkitkan Nabi Kita Belum Sakakala Ketiga Belum Ditium Nabi Yang Dibangunkan Oleh Jibril Begitu Bangun Nabi Mana Umat Jibril Nangis Jibril Kok kamu Nangis Jibril Saya Tidak Bisa Jawab Muhammad Inilah Yang Saya Paling Takuti Engkau Bertanya Dimana Umat Tapi Tidak Tau Apa Apa Karena Jibril Nabi Nabi Takut Betul Umat Masuk Teraka Eh Ternyata Memang Belum Di Hidup Bapak Begitu Semua Sudah Dibangkitkan Kita Dibariskan Di Padang Masyar Ada Sosok Yang Sibuk Membagikan Air Minum Satu Sarunya Nggak Ada Yang Siapa Dialah Kanjeng Nabi Allah Muhammad Sallallahu Sallam Wui Sibuk Bagikan Air Minum Saat Orang Naksi Naksi Mikirin Awe Nabi Bagikan Air Sesuai Dengan Takdir Allah Beliau Masuk Surganya Duluan Sampai Dalam Surga Nabi Mudar Mandir Mudar Mandir Tersinggung Gesti Allah Apa Apa Si Muhammad Kata Allah Kan Begitu Kamu Tidak Betah Dalam Surga Itu Apa Kurang Fasilitas Sudah Untuk Kamu Bukan Ya Allah Aku Gelisah Umatku Diluar Kayak Mama Bisakah Mereka Masuk Terjalan Surga Ini Nabi Itu Sangat Risau Dengan Keselamatan Umatnya Dan Sentul Penyayang Kepada Seluruh Orang Mitu Ayo Kita Teladani Kami Adalah Laskar Sabri Lila Pecinta Wali Somo Dan Para Andia Pewaris Perhadapan Islam Di Nusantara Hingga Berkibar Bangsa Indonesia